Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di Domeker Kali ini kita akan bahas bagaimana cara memasang saklar domino yang sebelah kanan di motor Honda Sonic Oke, jadi disini kita ada Sonic 150R yang dimana sudah modifikasi ya Untuk modifikasinya nanti kita akan buat konten selanjutnya aja Jadi kita akan share bagaimana cara memasang saklar domino Dimana disini motornya sudah pasang gas spontan ya Jadi gas spontan, teman-teman bisa lihat ya Ini isi gas spontan-nya Dan perlu teman-teman tahu Untuk saklar domino-nya itu ada cut engine Nah bagaimana cara memasangnya Simak terus video Domeker sampai habis Oke Jadi disini sudah dalam proses pemasangan gas spontan ya Tapi kita tidak akan bahas cara memasang gas spontannya Karena menurut saya sudah banyak lah ya Cara-cara tutorial untuk memasang gas spontan gitu ya Oke Nah disini teman-teman perlu tahu Nah disini teman-teman perlu tahu gas spontannya kita pakai kan saklar domino seperti ini Domino ya Oke Nah modelnya seperti ini teman-teman Oke Jadi saklarnya modelnya seperti ini Nah bagaimana cara masangnya Disini perlu tahu ya Disini ada yang merah sama yang hitam Yang merahnya adalah untuk pemutus cut engine Dan sedangkan yang hitam adalah starter Kelihatan dari logonya ya Nah Untuk pemasangannya Teman-teman perlu tahu Di starter ini Itu ada kabel Yang berwarna Hitam laras putih Dan oran Nah hitam laras putih sama oran ini Kita sambungkan ke kabel Kuning laras merah Sama hitam laras putih Ini adalah kabel starter pada saklar Disini saya potong yang saklar lamanya Jadi sehingga tinggal Tutup nyangkut ya Nyangkut di batok Model lama Sehingga kelihatan seperti ori Nanti kita akan rapikan aja Ini belum rapi Karena memang saya untuk tunjukkan bahwa Bagi kabel-kabel apa aja sih Yang perlu kita pasang Gitu kan Nah untuk Cut engine-nya Cut engine-nya ini Adalah Keluarannya Untuk menuju Ke Pemutus mesin Itu adalah Kita gunakan Hitam Sama biru Dia ada kabel satu lagi Yaitu adalah kabel Kuning laras hitam Cuman kabel kuning laras hitam ini Kita gak akan pakai Hanya dua ya Nah terus bagaimana cara masangnya bang Nah untuk pemutus Cut engine Kita ambil dari Kabel yang menuju ke FI Alias ke injeksinya ya Kalau misalnya di sonic Teman-teman perlu buka Cover saya sebelah kanan ya Dan Perhatikan Di sebelah kanan itu Itu ada Betumpuk macam-macam Sekering Seperti ini Ada lamp Backup Main Fan Serta satu lagi Yang disini Ada meter Sama FI Nah yang kita akan putus adalah Kabel dari FI Seperti ini Nah Yang putus Putusnya apa aja bang Teman-teman cukup Gunting Kabel yang Hitam Laras putih ini Bagi dua ya Diputus Dan sambungkan Ke Kabel Biru sama hitam Yang di ujung Yang disakar Yang putihnya nganggur ya Ini belum saya rapikan Memang sengaja Biar teman-teman tahu Bagaimana cara Masangnya ya Nah Kalau sudah seperti itu Teman-teman bisa Hidupin seperti ini Dan Kita akan tes Apakah Bisa hidup atau tidak Hitam ini adalah starter ya teman-teman Kita akan starter Motornya hidup Dan ini merah adalah cut off Atau cat engine Kita akan matikan Dia mati Tapi kalau mau hidupinnya Itu gak bisa Kalau kita picit Dia gak akan hidup teman-teman Caranya kita Tekan Tekan lagi merah Dan pompa FI akan hidup Kita hidupin Lysator Berhasil ya Kita matikan Kita hidupin Kita matikan Kita hidupin Kita matikan Kita hidupin Dan kita starter Dan Berhasil Jadi buat teman-teman Yang mau pasang Sakar Domino Di Sonic Silahkan Coba cara ini Oke Demikian video ini Buat Jika teman-teman Merasa berempat Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Jika ada pertanyaan Dalam pemasangan Sakar Domino Silahkan komen di bawah Oke Saya Domaker Dan Dadah Sub indo by broth3rmax